Assalamualaikum teman-teman Halo apa kabar teman-teman disana Semoga dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi dengan channel wanita termanis di Indonesia Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua Tentang program diet yang pernah aku jalanin Jadi dulu itu aku beratnya nyampe 6.5 kg teman-teman Bayangin aja Nih kayak gini nih gambarnya Aku tuh merasa menjadi wanita yang paling gemuk sedunia teman-teman Tapi aku gak nyerah gitu aja Kemudian aku ikuti berbagai macam program diet Yang kayak OCD, Mayo, Keto, EBM Tanpa nasi, tanpa gula, kalori dan segala bagiannya Tapi aku gagal Namun alhamdulillah aku udah menemukan diet cocok untuk badan aku teman-teman Jadi itu kita gak perlu beli susu yang mahal Gak perlu ngikutin program diet yang memang badan kita gak bisa ikutin Kita cukup membeli yang ada di pasar aja Dan itu tuh harganya murah banget Dan aku akan kasih 6 tips diet secara alami Yang udah aku lakukan sendiri ya teman-teman Dan insya Allah aman Namun sebelum lanjut ke video Kalian wajib like, komen, dan subscribe channel ini Agar channel ini dapat berkembang Terima kasih teman-teman Pertama Sebelum dan sesudah bangun tidur Teman-teman diwajibkan minum perasan air lemon anget dan jahe Nah lemon sendiri itu sudah mengandung vitamin C, vitamin B1, B2, dan B3 Yang membantu untuk membakar kalori kita Jadi kalau teman-teman gak suka pakai jahe Teman-teman bisa menggunakan air perasan lemon aja Dan itu harus lutin ya teman-teman Nah lemon juga tidak hanya membantu menurunkan berat badan Lemon juga membantu untuk mencegah pencernaan konis For real information Buat teman-teman yang udah punya penyakit lambung Aku saranin jangan memakai cara ini teman-teman Karena ini tuh gak baik buat teman-teman yang sudah mempunyai riwayat penyakit asam lambung Karena masih ada Yang kedua Teman-teman diwajibkan untuk mengkonsumsi campuran madu dengan kayu manis Nah campuran ini dipercaya untuk mengontrol lonjakan darah di dalam tubuh kita Jadi teman-teman harus mengkonsumsi ini secara rutin Tetapi kalau teman-teman juga suka kayu manis Teman-teman bisa mengkonsumsi madunya aja Dan kalian harus memakan secara rutin ya teman-teman Yang ketiga Minum air putih sehari minimal 3 liter Jadi sebelum tidur harus minum air Dan yang penting sebelum makan kita dibajibkan minum air Agar kita sudah kenal dulu sebelum makan Keempat Bagi teman-teman yang suka ngemil Kalian tenang aja Jadi gantinya Pisang Karena pisang ini membantu teman-teman untuk mengenyangkan perut telur Nah bagi teman-teman yang gak suka pisang Teman-teman bisa menggantinya dengan buah-buah yang lain Seperti melon, semangka Atau buah-buah yang menurut teman-teman Teman-teman suka ya Yang kelima Mengurangi jumlah nasi yang akan kita makan Jadi itulah kenapa kita wajib minum air sebelum makan teman-teman Dan ini itu harus dilakukan saat secara terus menerusnya Dan yang terakhir ini adalah poin yang sangat penting Jadi jika teman-teman sudah melakukan yang saya sebutkan tadi Dan yang terakhir teman-teman harus wajib olahraga Minimal 2 kali semua Kalian bisa melakukan olahraga apapun yang kalian teman-teman suka Seperti jalan Atau seperti lari-lari Atau seperti gym Atau main badminton Atau apa Terserah teman-teman yang memang menurut teman-teman Nah itu dia tips-tips diet Yang udah aku jalanin dulu Waktu aku lagi program diet ya teman-teman Semoga teman-teman pejuang kurus bisa mencapai berat badannya diinginkan Itu sedia-sedia dari saya Apabila ada kesalahan mau dimaafkan Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini Agar channel ini dapat berkembang Terima kasih teman-teman Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai kembali di video selanjutnya teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax